Selebriti Indonesia, Rafi Ahmad resmi dipilih sebagai Wakil Ketua Umum, Waketum, Kamar Dagang dan Industri, KADIN. Indonesia Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-2029, Senin, 7 Oktober 2024. Rafi masuk dalam Kepengurusan KADIN yang dipimpin Anindya Bakri. Penetapan Bos Rans Entertainment sebagai Waketum KADIN itu diumumkan dalam diskusi ekonomi bersama pengusaha internasional di Menara KADIN Indonesia, Jakarta. Penetapan tersebut diumumkan oleh Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Pertanian, Mulia Di Jayabaya, dan disaksikan langsung oleh Ketua Umum KADIN, Anindya Bakri, serta sejumlah anggota KADIN lainnya di Menara KADIN Jakarta sebagaimana dikutip dari Antara, Senin, 7 Oktober 2024. Rafi mengatakan, pengusaha siap bersinergi dengan pemerintah. Ia pun percaya sinergi pengusaha dengan pemerintah akan semakin baik setelah Prabowo Gibran resmi dilantik. Rafi baru akan menyusun programnya di KADIN secara rinci usai pergantian pemerintahan. Kepengurusan KADIN 2024-2029 diumumkan oleh Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Pertanian, Mulia Di Jayabaya. Ia juga sekaligus mengumumkan kembali posisi Anindya sebagai Ketua Umum KADIN. Namun demikian, dalam agenda tersebut tidak terlihat kehadiran Arsjad Rashid Rafi menyebut bahwa pengusaha di Indonesia siap bersinergi dengan pemerintah. Ia mengaku yakin sinergi antara pengusaha dan pemerintah akan semakin baik setelah Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029 terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka resmi dilantik. Lebih lanjut, sosok yang menggerakkan bisnis di bidang entertainment, kuliner, property, fashion, hingga beach club ini baru akan menyusun programnya di KADIN setelah pemerintahan Prabowo Gibran resmi dilantik. Sekian dari saya Halo Dunia dan sampai jumpa.